Halo para ketua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kembar para ketua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap tanggutong dengan perjalanan dari mangoyan gue langkau sampai lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah mengalahkan nomor 3 pelindung kelapa dari nomor 3 pada saat ini telah hancur dan memperlihatkan sosok asli dibalik armor yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa kekuatan nomor 3 di dalam void god armor telah mencapai tahap awal dogat bintang 9 orang ini lebih kuat daripada semua taiksu yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan mengetahui hal ini Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan apakah ada orang kuat tingkat keabadian di dunia taiksu jika ada sosok keabadian dibalik void god armor maka kekuatan tempur akan ditingkatkan lebih dari satu tingkat setelah memperhitungkan batas dan kekuatan di dunia ini Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini harus mendapatkan informasi berguna dari taiksu nomor 3 Xiaoyan pun menatap ke arah wajah taiksu nomor 3 yang berlumuran darah Xiaoyan segera bertanya apakah tujuan taiksu datang kesini untuk menjaga sumber daya dari dunia menghadapi pertanyaan Xiaoyan taiksu nomor 3 pada saat ini sama sekali tidak menjawab ekspresi di wajah Xiaoyan juga tiba-tiba menjadi gelap dan Xiaoyan seketika menampar taiksu nomor 3 taiksu nomor 3 seketika sedikit terlempar dengan menyemburkan seteguk darah dan gigi yang potol Xiaoyan pada saat ini menyibitkan matanya dan Xiaoyan awalnya ingin mencari jiwa tetapi Xiaoyan telah mencoba sebelumnya dan menyadari bahwa orang-orang dari taiksu tidak memiliki jiwa tidak ada cara untuk menyelesaikan pencarian jiwa dan Xiaoyan hanya bisa menanyakan hal ini secara langsung selain itu Xiaoyan juga menyadari meskipun Xiaoyan mendapatkan informasi dari mereka Xiaoyan tidak dapat memastikan apakah informasi tersebut benar atau salah sementara itu di sisi lain setelah taiksu nomor 3 menstabilkan tubuhnya sosoknya seketika tertawa taiksu nomor 3 lanjut berkata bahwa ia telah menjelaskan sebelumnya bahwa semua ini hanyalah permasalahan waktu sebelum dunia sejati shuan yin dihancurkan taiksu nomor 3 juga yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan hari ini akan mempercepat kehancuran dunia sejati shuan yin mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera kembali dia bertanya kepada taiksu nomor 3 Xiaoyan bertanya apakah tujuan sebenarnya dari taiksu adalah menjelaskan sumber daya dunia sejati shuan yin dan selanjutnya akan menyerang dunia shenshi taiksu nomor 3 pada saat ini segera kembali tertawa dan berkata sepertinya Xiaoyan tahu banyak hal selain itu sepertinya Xiaoyan juga berasal dari dunia shenshi Xiaoyan tidak menanggapi perkataan taiksu nomor 3 dan pada saat ini terus menerus bertanya Xiaoyan bertanya apa akibatnya jika mereka kehilangan 100 dewa taiksu ini taiksu nomor 3 pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan hanya terdiam Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera melesatkan jantung api untuk membakar tubuhnya Xiaoyan menyiksa taiksu nomor 3 agar sosoknya pada saat ini mau memberikan informasi namun tanpa diduga nomor 3 pada saat ini hanya menggeretakan gigi dan sama sekali tidak mengeluarkan raungan kesakitan sosoknya pada saat ini tampak menahan siksaan dari Xiaoyan namun setelah beberapa saat pada akhirnya taiksu nomor 3 benar-benar tidak lagi tahan dan mulai meraung kesakitan nyala api pada saat ini mengikis daging dan kulitnya dan sosoknya dengan cepat layu namun saat nomor 3 ini hendak mokat Xiaoyan segera menggunakan api keabadian untuk memaksanya hidup lebih lama taiksu nomor 3 juga pada saat ini kebingungan dan bertanya-tanya mengapa ia pada saat ini masih belum mokat dibawa kesakitan sosoknya pada saat ini berteriak bahwa semuanya akan dikuburkan bersama dengan dewa taiksu Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan nomor 3 yang berteriak kesakitan Xiaoyan terus bertanya bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki pertanyaan terakhir Xiaoyan ingin tahu apankah waktu yang tepat untuk taiksu menyerbu dunia sensi taiksu nomor 3 pada saat ini masih mencurit kesakitan dan tampak sedikit teraguk setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang benar-benar menyentuh rahasia inti taiksu setelah Xiaoyan mengetahui waktu invasi dari taiksu tentu saja Xiaoyan akan membuat pengaturan untuk melawan sosoknya pada saat ini sama sekali tidak berniat untuk memberitahu Xiaoyan informasi mengenai hal ini taiksu nomor 3 hanya terus-menerus menjerit kesakitan sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah taiksu nomor 3 Xiaoyan berpikir bahwa mentalitas dari orang-orang taiksu ini benar-benar sangat militan Xiaoyan tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari orang-orang taiksu yang Xiaoyan siksa sebelumnya tampaknya mereka benar-benar bersiap untuk mokat dan tidak menyerah di dalam pertempuran mereka benar-benar tidak ingin membocorkan rahasia taiksu dan mereka benar-benar menakjubkan namun begitu Xiaoyan memikirkan hal ini Xiaoyan segera teringat sesuatu Xiaoyan menyadari bahwa ada banyak sosok yang terbang keluar dari raksasa taiksu di belakang dari waktu ke waktu Xiaoyan bertanya-tanya mungkinkah raksasa itu memiliki fungsi lain Xiaoyan teringat bahwa klon taiksu juga dibuat dari kantung darah di dalam bayangan sebelumnya hal ini tampak berbeda daripada kelahiran normal klon ini lebih seperti dimurnikan dan tidak tampak seperti bentuk kehidupan nyata memikirkan hal ini Xiaoyan sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang taiksu ini tidak memiliki jiwa mungkin mereka semua seperti klon yang pada saat sebelumnya dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba mendapat penjelasan ini dan tanpa sadar bertanya mungkinkah ini adalah teknik meneriu bentuk kehidupan jika tebakan Xiaoyan ini benar maka hal itu benar-benar bisa menjelaskan mengapa orang-orang ini bisa begitu gigih dan berani mati daripada menyerah dan menyebarkan informasi mengenai taiksu Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan gigi dan Xiaoyan berhenti menyiksa taiksu nomor 3 Xiaoyan tahu bahwa taiksu nomor 3 tidak akan memberitahu Xiaoyan informasi apapun Xiaoyan pada akhirnya berencana untuk melenyapkan taiksu nomor 3 sepenuhnya tetapi saat Xiaoyan hendak mengambil tindakan nomor 3 tiba-tiba tersenyum dan mulai berbicara kepada Xiaoyan taiksu nomor 3 menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak akan mendapatkan jawaban apapun bahkan jika Xiaoyan tahu jawabannya terus kenapa mereka hanyalah setetes air di lautan di antara libuan makhluk kekuatan taiksu tidak dapat dihentikan oleh dunia sensi hal itu dikarenakan bahwa sebelum invasi mereka datang ke dunia sensi mereka telah menjarah dua dunia dan sensi akan menjadi dunia ketiga yang dijarah oleh taiksu sesegera mungkin mata Xiaoyan pada saat ini menjadi muram karena salah satu dari dunia yang disebutkan oleh nomor 3 adalah dunia yang luas Xiaoyan telah mengunjungi dunia yang luas dan juga melihat kehancuran dari dunia yang luas Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan bertanya dengan bingung bukankah cukup bagi mereka karena telah merebut sumber daya dari kedua dunia tersebut taiksu nomor 3 pada saat ini seketika tertawa sebelum akhirnya berkata bagaimana mungkin itu bisa cukup sepertinya Xiaoyan juga tidak tahu bahwa sesungguhnya hanya ada satu dunia sebelum terpisah menjadi sembilan alam ini merupakan dunia yang makmur dan inilah yang akan diciptakan kembali oleh orang-orang taiksu mungkin Xiaoyan benar-benar belum tahu dan tidak pernah membayangkan dunia yang begitu makmur ini Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan begitu Xiaoyan hendak melanjutkan pertanyaannya tiba-tiba seberkas cahaya meraung dari ujung yang jauh dan langsung menyelimuti sosok taiksu nomor 3 sinar cahaya ini sangat kuat dan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mengelak sesaat setelah sinar cahaya ini melesat Xiaoyan menyadari bahwa sosok taiksu nomor 3 pada saat ini masih ada namun void guard armor yang ia kenakan pada saat ini benar-benar telah menghilang Xiaoyan pun terkejut dan Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya Xiaoyan menangkap pancaran cahaya sebelumnya dan pancaran cahaya tersebut sudah muncul di hadapan dewa taiksu Xiaoyan segera menyapu ke dalamnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan Xiaoyan lanjut mengerutkan kening Xiaoyan pada akhirnya menangkap keberadaan dari puncak dewa taiksu tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan banyak informasi berguna dari sosok-sosok ini namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa serlihat jelas orang-orang taiksu tidak ingin Xiaoyan terus mendapatkan informasi dari taiksu nomor 3 Xiaoyan juga tidak menyangka dan tidak pernah berpikir bahwa orang-orang taiksu akan langsung menghabisi taiksu nomor 3 Xiaoyan pada akhirnya melenyapkan nomor 3 yang telah mokat bersama dengan hal tersebut pertarungan sengit juga pada saat ini terjadi di pihak dari dewa kematian tentu saja apa yang disebut pertarungan sengit ini sepenuhnya ditujukan kepada taiksu nomor 4 sosoknya terus-menerus membombardir dewa kematian dengan gerakan yang sangat kuat sementara itu pertempuran yang ditampilkan oleh dewa kematian pada saat ini tampak terlihat sederhana sosoknya melambaikan pedang perunggu di tangannya dan mampu memblokir semua serangan dari taiksu nomor 4 sekuat apapun serangan taiksu nomor 4 dewa kematian bisa menyelesaikannya dengan satu gerakan dewa kematian juga pada saat ini segera berbicara kepada nomor 4 agar ia tetap berada di tempatnya sekarang begitu suara ini keluar tubuh taiksu nomor 4 pada saat ini tiba-tiba membeku bersama dengan hal tersebut batang perunggu dari dewa kematian juga telah dilesatkan dengan keras dalam sekejap mata ledakan keras pada saat ini seketika terjadi armor pemecah dewa yang telah dibentuk oleh nomor 4 pada saat ini langsung dihancurkan ini merupakan lapisan pertahanan pertama yang dimiliki oleh taiksu nomor 4 ini merupakan kekuatan pertahanan yang terbentuk oleh teknik taiksu terlarang namun meskipun ini merupakan pertahanan yang cukup kuat pada akhirnya benar-benar runtuh di bawah serangan dari dewa kematian beruntung taiksu nomor 4 masih memiliki void guard armor di tubuhnya dan hal ini akan bisa memblokir serangan dari dewa kematian nomor 2 yang berdiri di ujung kejauhan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa dewa kematian benar-benar dapat mengalahkan pertahanan armor pemecah dewa terlebih lagi ia melakukan hal ini dengan satu pukulan sosoknya tanpa sadar bergumam apakah yang sebenarnya pada saat ini terjadi pertahanan armor pemecah dewa setidaknya bisa bersaing dengan langkah ketujuh keabadian manusia dibalik armor perunggu ini benar-benar bisa mengalahkan armor tersebut hanya dengan satu pukulan dengan kekuatan yang begitu menakutkan ia khawatir kekuatannya mungkin berada di tahap langkah kedelapan keabadian sementara itu di kejauhan permaisuri juga pada saat ini bahkan mengangkat sedikit alisnya ketika menatap ke arah pertempuran dewa kematian permaisuri belum pernah melihat dewa kematian sebelumnya permaisuri pun bergumam bahwa sepertinya ada banyak pria kuat di sekitar Xiaoyan tetapi jika mengandalkan cara seperti ini maka pertempuran ini tidak akan banyak berarti bagi Xiaoyan jika Xiaoyan ingin mencapai alam leluhur dogat bukan berarti semakin banyak orijinki semakin baik sebaliknya semakin cepat Xiaoyan bisa menerobos ke alam leluhur dogat semakin kuat kekuatan Xiaoyan setelah mencapai keabadian dibutuhkan ratusan miliar orijinki untuk bisa menembus ke tempat tersebut dengan begitu maka Xiaoyan harus memanfaatkan pertempuran ini untuk memadatkan fondasi orijinkinya dengan begitu maka orijinki Xiaoyan akan terus bertambah dan kekuatan Xiaoyan akan menjadi semakin kuat permaisuri pada saat ini menghelak nafas lingkungan ini diciptakan oleh permaisuri sesungguhnya adalah untuk membuat Xiaoyan nyaman di dalam pertempuran semuanya bisa diatur oleh permaisuri Xiaoyan pada saat ini hanya perlu terus berlatih dan menghabisi banyak orang taiksu dengan begitu maka tujuan Xiaoyan menjadi kuat juga akan benar-benar dengan cepat tercapai sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah empat dewa taiksu di belakang Xiaoyan meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara mengalahkan dewa taiksu ini Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa menghentikan pemasokan energi dari dewa taiksu kepada orang-orang taiksu di dalam pertempuran yang terus-menerus berjalan pada saat ini orang-orang dari prajurit milik permaisuri semakin lama semakin berkurang dengan begitu maka akan sangat sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan para prajurit taiksu Xiaoyan pada akhirnya menoleh dan menatap ke arah seratus dewa taiksu yang berada di kejauhan jika Xiaoyan bisa menangkap mereka semua ke dalam pagoda pemurnian pertempuran ini mungkin akan bisa dimenangkan selain itu Xiaoyan juga bisa mendapatkan sumber energi yang agung yang terkandung di dalam seratus dewa taiksu ini Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus berfikir di benaknya setelah beberapa saat kemudian Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa tampaknya pertempuran ini telah diatur oleh permaisuri sejak awal permaisuri tampaknya memiliki strategi dan Xiaoyan ingin melihat strategi apa yang akan dikeluarkan oleh permaisuri Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah permaisuri di kejauhan dan permaisuri juga pada saat ini telah menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam dirinya mungkinkah permaisuri mempersiapkan pertempuran ini untuk Xiaoyan melihat permaisuri yang terus-menerus menunjukkan matanya kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menyadari hal ini sebuah kebenaran Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas sebelum akhirnya sebuah suara pada saat ini segera terdengar di mulut dari dewa kematian dewa kematian menyebutkan angka 417 setelah ia menghabisi taiksu nomor 4 Xiaoyan memandang ke arah dewa kematian dan tiba-tiba Xiaoyan akhirnya menyadari arti dari perang ini daripada Xiaoyan menghabiskan waktu untuk memikirkan mekanisme yang ada lebih baik Xiaoyan menghabisi banyak orang-orang taiksu dan menumpahkan darah sebanyak mungkin perang tidak akan memberi seseorang waktu untuk bisa menyesuaikan diri oleh karena itu Xiaoyan harus belajar bertahan dalam perang dan hal ini juga merupakan ilmu dalam peperangan Xiaoyan pada akhirnya memantapkan tekadnya dan Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah pusat dari peperangan begitu Xiaoyan mempersiapkan semuanya Xiaoyan lanjut mengencangkan jari-jarinya dan kembali memegang pedang berat misterius sesaat kemudian sayap dewa bela diri mengemud di belakang Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan melesat Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan beberapa prajurit yang mengenakan void god armor kebanyakan dari prajurit ini mengenakan void god armor generasi pertama atau kedua pedang berat milik Xiaoyan selalu terbungkus dengan api dan Xiaoyan pada saat ini langsung menghancurkan kelapa dari banyak sosok Taishu Xiaoyan secara sadar tidak menyerang kristal merah di dada mereka Xiaoyan berniat untuk mengambil void god armor setelah Xiaoyan menghabisi orang-orang dari Taishu oleh karena itu Xiaoyan dengan sengaja tidak menghancurkan void god armor mereka Xiaoyan pada saat ini dengan cepat menghabisi puluhan orang dari Taishu di medan pertempuran setiap gerakan Xiaoyan dengan cepat menjadi sasaran prajurit yang lebih kuat sosok Xiaoyan selanjutnya pada saat ini dikerubungin oleh lima orang kuat dari Taishu kelima sosok tersebut sepertinya merasa terprovokasi dengan Xiaoyan yang benar-benar membantai banyak sosok dari Taishu kelima sosok ini mengejar Xiaoyan dengan sangat cepat sementara Xiaoyan lanjut mengepakkan sayap dewa bela diri miliknya kecepatan Xiaoyan segera meningkat dan sosok Xiaoyan langsung menghilang dari pandangan kelima sosok Taishu namun saat berikutnya sebuah jeritan tragis terdengar dan salah satu diantara mereka seketika mokat keempat sosok yang tersisa seketika menoleh dan menyadari Xiaoyan telah menghabisi salah satu diantara mereka begitu melihat Xiaoyan dari dekat mereka segera menyadari bahwa sosok ini merupakan sosok yang baru saja bertarung melawan Taishu nomor tiga menyadari hal tersebut keempatnya pada saat ini segera mulai melarikan diri ke segala arah sementara itu Xiaoyan tersenyum dingin dan Xiaoyan tidak mengejar keempat sosok tersebut Xiaoyan berpikir mengejar mereka hanya akan membuang waktu ekstra bagi Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melesat kembali ke medan pertempuran dan sosok Xiaoyan pada saat ini melesat dengan cepat dan Xiaoyan juga kembali melakukan pembantaian belasan makhluk dari Taishu perasaan membunuh secara bertahap muncul di jantung Xiaoyan dan dituangkan ke dalam jantung iblis yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Raja Iblis Tianhe Ori Jinki juga pada saat ini melonjak ke dalam jantungnya Xiaoyan bisa merasakan detak jantung iblis di dadanya meskipun Raja Iblis Tianhe tidak memberi terlalu banyak penjelasan kepada Xiaoyan Raja Iblis Tianhe telah menjelaskan fungsi dari jantung iblis ini dengan sangat jelas jantung iblis ini bisa membuat Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berani di dalam pertempuran Xiaoyan pun mengelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada dua degupan jantung yang konsisten begitu Xiaoyan semakin banyak menghabisi orang detak jantung Xiaoyan juga semakin cepat secepat genderang perang suara dari genderang perang ini juga seolah-olah memotivasi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya terus melesat maju dan semakin banyak anggota dari Taishu yang pada saat ini dihabisi oleh Xiaoyan namun meskipun begitu banyak juga anggota dari pasukan permaisuri yang melihat Xiaoyan mengenakan void guard armor dan segera melancarkan sarangan terhadap Xiaoyan sesaat setelah itu begitu perintah dari permaisuri terdengar di telinga mereka masing-masing para prajurit ini akhirnya tidak lagi menyerang Xiaoyan dan menyadari identitas Xiaoyan Xiaoyan pun mengelak nafas dan Xiaoyan masih terus masuk lebih jauh ke dalam medan perang dengan kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar menghabisi banyak makhluk dari Taishu melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Taishu nomor 2 juga pada saat ini menyipitkan matanya sosoknya lanjut bergumam bahwa orang ini sepertinya sangat mengenal Taishu sebaiknya pada saat ini apakah permaisuri bisa dilenyapkan atau tidak hal tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu yang terpenting pada saat ini adalah orang yang sedang melakukan pembantaian terhadap orang Taishu ini harus ditangkap bersamaan dengan sosok nomor 2 yang berbicara sosok cantik pada saat ini perlahan keluar dari Dewa Taishu akhirnya sosoknya mendarat di sebelah Taishu nomor 2 sosok ini memiliki rambut birang dengan dada yang mendorong Void God Armor ke lengkungan yang luar binasa nomor 2 pun sedikit menoleh menatap ke arah sosok tersebut dan berkata bahwa ia baru saja dikalahkan jika Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sosok cantik yang berdiri di samping Taishu nomor 2 Xiaoyan pasti akan terkejut karena sosok tersebut adalah Taishu nomor 3 saat ini kulit Taishu nomor 3 terlihat lembab dan lambut birangnya terlihat halus ia tampak tidak terlihat seperti baru saja mengalami pertempuran sengit sama sekali Taishu nomor 3 pada akhirnya segera berbicara bahwa ia sudah tahu dari ingatannya yang diberikan oleh Void God Armor miliknya orang ini benar-benar sangat aneh ia sesungguhnya memiliki kekuatan keabadian langkah ke enam namun hingga akhir pertempuran ia masih tidak tahu apakah kekuatan itu miliknya sendiri atau diperoleh melalui metode rahasia sesaat setelah sosoknya berbicara pada saat ini ada juga sosok yang muncul di sampingnya sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah nomor 4 yang pada saat sebelumnya dihancurkan oleh Dewa Kematian wajahnya terlihat pucat dan pengalamannya tampak lebih buruk jika dibandingkan dengan Taishu nomor 3 Taishu nomor 4 pun segera mulai berbicara dengan cemas sosoknya berkata bahwa ia pikir kekuatan manusia perunggu itu setidaknya sama dengan seseorang di langkah ke delapan keabadian ia benar-benar menghancurkan armor penghancur Dewa miliknya hanya dalam satu kukulan dan ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sosok tersebut jika ia terus menghabisi para Taishu dengan cara seperti ini situasinya akan menjadi lebih buruk bagi orang-orang Taishu nomor 2 pada saat ini masih menunjukkan matanya kepada Xiaoyan dan segera mulai berbicara nomor 2 bertanya apa yang ditakutkan oleh mereka pada saat ini orang-orang itu hanya memiliki satu kesempatan sementara mereka memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya mereka mungkin takut mokat tetapi orang-orang Taishu tidak perlu takut hanya saja bocah ini tampaknya sedang membuat permasalahan terhadap orang-orang dari Taishu ia telah mengambil banyak void guard armor oleh karena itu ia harus diberi prioritas utama untuk diselesaikan mata semua orang pada akhirnya segera terfokus pada Xiaoyan yang sedang melakukan pembantaian besar-besaran sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah tiba di garis depan dari medan pertempuran pertempuran disini bahkan jauh lebih intens Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa ada beberapa pandangan yang tertuju kepada Xiaoyan bersama dengan hal tersebut belasan sosok pada saat ini juga seketika mengelilingi Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan hanya bergabung dengan klon dewa asli dan guntur surgawi penghancur kehampaan berkeliaran di atas tubuh Xiaoyan kekuatan dari orijin ki dan darah yang kuat pada saat ini meledak ketika Xiaoyan kembali melakukan pertempuran dengan restu dari Void God Armor Xiaoyan juga pada saat ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan keabadian secara penuh meskipun ada tiga kristal merah di dada Xiaoyan tetapi salah satunya telah rusak hanya ada dua kristal yang pada saat ini bisa digunakan oleh Xiaoyan dan dua ini juga sudah cukup kekuatan keabadian dari dalam Void God Armor dan tubuh keabadian dari dewa asli pada saat ini saling diintegrasikan dengan begitu maka kekuatan tinju yang digunakan oleh Xiaoyan pada saat ini tidak perlu lagi diragukan sayap dewa bela diri di belakang Xiaoyan pada saat ini segera membuat kecepatan Xiaoyan menjadi semakin cepat kemanapun Xiaoyan bergerak di antara belasan sosok yang mengopung teriakan akan terdengar segera setelah pedang berat Xiaoyan diayunkan Xiaoyan terus-menerus melesatkan pedang berat misterius dan Xiaoyan juga terkadang menggunakan tinju kuat miliknya Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan kekuatan Yaobeng untuk menghadapi orang Taishu yang lebih kuat Yaobeng ini juga dihususkan oleh Xiaoyan untuk menangkap prajurit yang mengenakan Void God Armor generasi ketiga salah satu dari tiga kristal merah di Void God Armor milik Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah rusak dan Xiaoyan ingin memperbaikinya dalam sekejap Xiaoyan pada akhirnya berhasil menjebak salah seorang dengan Void God Armor generasi ketiga Xiaoyan juga langsung melesatkan tinju dengan kelima jarinya dan langsung menghancurkan pelindung kelapa dari sosok tersebut api hitam juga pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan membakar sosok dibalik Void God Armor pada akhirnya yang tersisa dari sosok tersebut hanyalah Void God Armor yang berubah menjadi gumpalan cahaya pikiran Xiaoyan segera bergerak dan Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan dan mengambil Void God Armor tersebut Void God Armor dari sosok tersebut pada akhirnya perlahan segera naik ke sepanjang jari Xiaoyan Void God Armor di tubuh Xiaoyan pada saat ini terlihat memudar dan digantikan dengan Void God Armor yang baru kristal merah di dada Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah diperbaiki kristal merah ini juga mengandung kekuatan keabadian yang kaya dan Xiaoyan sedikit tersenyum terlebih lagi pada saat ini yang luar binasa adalah bahwa Dewa Taiksu masih memasok Void God Armor yang baru saja bergabung dengan Xiaoyan Xiaoyan merasa semakin senang namun sesaat kemudian persediaan yang dipasok langsung terhenti Xiaoyan pun menghelak nafas dengan penyesalan dan Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang Taiksu tampaknya benar-benar telah menargetkan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah sosok-sosok yang pada saat ini masih mengelilingi Xiaoyan lebih dari setengah prajurit yang pada saat sebelumnya mengepung Xiaoyan pada saat ini telah mokat namun sesaat kemudian ada lebih dari 30 prajurit Taiksu yang terus-menerus berdatangan mengelilingi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tanpa adanya rasa takut sama sekali segera bergegas langsung maju berhadapan dengan sosok-sosok tersebut dengan pertahanan yang kuat dari Void God Armor dan tubuh keabadian milik Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat percaya diri namun begitu Xiaoyan pada saat ini mengambil tindakan tiba-tiba terdengar suara teriakan keras di belakang Xiaoyan suara gemuruh juga pada saat ini bergema dan Xiaoyan seketika menoleh sosok-sosok prajurit Pramai Suri pada saat ini tampaknya telah datang untuk membantu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan kembali fokus pada pertempuran Xiaoyan terus-menerus membantai orang-orang dari Taiksu dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Xiaoyan membuat beberapa orang di antara kerumunan tentara Pramai Suri terjengang awalnya mereka semua meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan namun setelah beberapa aksi dari Xiaoyan ini semua orang pada saat ini hanya bisa menghala nafas di kejauhan nomor dua yang melihat Xiaoyan yang terus-menerus melakukan pembantaian pada akhirnya tidak lagi bisa tahan sosoknya lanjut berkata agar Taiksu nomor tiga dan nomor empat segera melakukan tindakan mereka bisa mengabaikan pria dibalik armor perunggu untuk saat ini mereka bisa menghabisi orang itu nanti setelah mereka menangkap sosok Xiaoyan jika mereka bisa membuatnya tetap hidup maka mereka akan bisa memiliki banyak rahasia dari sosok ini nomor tiga dan nomor empat pada saat ini saling memandang mendengar apa yang dikatakan oleh nomor dua nomor tiga terlihat memiliki kebencian di matanya terhadap Xiaoyan karena ia pada saat sebelumnya telah dikalahkan ketika satu lawan satu oleh karena itu dengan bergabungnya nomor empat ia pada saat ini yakin bahwa ia akan bisa mengalahkan Xiaoyan sementara itu nomor dua pada saat ini kembali memperingatkan agar mereka bertarung dengan cepat nomor tiga dan nomor empat kembali saling memandang sebelum akhirnya mengangguk dan melesat sayap logam muncul di belakang mereka dan mereka segera menyapu menuju medan perang mereka segera diikuti sekelompok sosok prajurit taishu yang berjumlah 400 hingga 500 orang dengan adanya begitu banyak gerakan ini Xiaoyan juga segera menyadari kemunculan sosok-sosok tersebut Xiaoyan akhirnya menatap arah sosok yang mendekat dari kejauhan dan mata Xiaoyan langsung terfokus pada nomor tiga Xiaoyan terjengang begitu melihat nomor tiga yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan belum lama ini meskipun Xiaoyan tidak mengeksekusi taishu nomor tiga secara pribadi sudah dapat dipastikan bahwa taishu nomor tiga telah mau cut 100% di hadapan Xiaoyan namun pada saat ini nomor tiga benar-benar muncul dan ini benar-benar persis sama dengan apa yang dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan diam-diam terkejut dan tanpa sadar bergumam mungkinkah taishu masih memiliki kemampuan untuk dibangkitkan Xiaoyan pun kembali mengerutkan kening dan pada saat ini sosok tinggi tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan dengan memegang kapak raksasa sosok tersebut berkata sepertinya mereka berencana untuk mengambil tindakan para prajurit pada saat ini sebaiknya mendengarkan perintahnya sosok jangkung ini sepertinya adalah seorang jenderal dari prajurit permaisuri matanya pada saat ini menetap ke arah Xiaoyan pandangannya terhadap Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat seolah-olah ia meremehkan kekuatan Xiaoyan segera setelah sosok tersebut berteriak pasukan permaisuri di sekitar juga mulai berkumpul jumlah mereka melebihi orang-orang taishu yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan pria jangkung itu pun segera menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya ini masih taktik yang sama mereka juga harus menggunakan taktik yang seperti sebelumnya dan mengalahkan orang ini satu demi satu cobalah bergabung di dalam pertempuran untuk melawan musuh dan jangan pernah bertindak sendirian begitu selesai berbicara pria jangkung ini segera menoleh ke sekitar sebelum akhirnya kembali berteriak sosoknya bertanya apakah saji yang berada disini sesaat setelah pertanyaan ini melonjak sesosok pria dengan memegang tombak dan memancarkan aura tajam muncul auranya juga benar-benar membuat Xiaoyan merasakan adanya tekanan sementara itu pria tinggi berkapak segera berkata bahwa kedua taishu yang datang kali ini seharusnya menjadi komandan dari prajurit taishu saji yang bisa menghadapi sosok yang di sebelah kiri sementara ia akan menangani sosok yang di sebelah kanan begitu selesai berbicara mata pria itu pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan pria tersebut lanjut berbicara kepada Xiaoyan bahwa ia mungkin akan mokat di dalam pertempuran kali ini oleh karena itu sebaiknya ia mundur dan bantu orang lain di sisi pertahanan menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan sosok Xiaoyan sama sekali tidak marah Xiaoyan hanya menoleh ke arah sosok taishu nomor 3 dan nomor 4 yang semakin mendekat melihat sosok-sosok taishu yang mendekat pria jangkung itu pun seketika meraung ke langit dan mengajak pasukannya untuk melesat sementara itu Xiaoyan pada saat ini memegang pedang berat misterius di tangannya dengan erat Xiaoyan tidak mengikuti instruksi si pria untuk mundur dan Xiaoyan pada saat ini ikut melesat pria yang memegang kapak raksasa juga pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memperhatikan Xiaoyan pertempuran akan segera terjadi di kedua belah pihak dan Xiaoyan pada saat ini bergegas ke pertempuran pria bernama Saji yang juga berada di depan dan pada saat ini benturan keras akan segera terjadi pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini bertemu dan kapak raksasa dari pria berkapak segera dilesatkan ke bawah kapak ini berisi kekuatan keabadian yang kuat dan serangan itu langsung dilesatkan menuju ke taishu nomor 3 taishu nomor 3 pada saat ini mengerutkan kening dan matanya tampak mencari ke segala arah sesaat kemudian taishu nomor 3 berbalik dan berbicara kepada taishu nomor 4 agar ia mencari orang tersebut namun begitu ia selesai berbicara pada saat ini ia melihat sosok taishu nomor 4 sudah mulai bertempur hal ini membuat taishu nomor 3 mengerutkan kening dan membuatnya mau tidak mau harus berhadapan dengan pria raksasa berkapak sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menghampiri taishu nomor 3 dan nomor 4 dan segera bergegas melawan para prajurit taishu Xiaoyan pada saat ini kembali terus-menerus melakukan pembantaian di medan pertempuran sementara itu tabrakan antara manusia kapak raksasa dan taishu nomor 3 pada saat ini sangatlah sengit kedua belah pihak memiliki kekuatan keabadian yang agung ketika mereka saling bertemu namun meskipun begitu masih terlihat jelas bahwa manusia kapak raksasa berada dalam posisi yang dirugikan selama tabrakan Void God Armor nomor 3 tampaknya pada saat ini telah diperbaiki dan memiliki enam kristal merah kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya juga tentu saja akan terbukti dengan sendirinya setiap serangan mengandung kekuatan keabadian yang sangat agung dan serangannya yang sengit benar-benar memukul mundur pria berkapak raksasa namun meskipun terus-menerus dipukul mundur pria berkapak raksasa pada saat ini sama sekali tidak gentar sosoknya terus-menerus berhadapan dengan taishu nomor 3 namun seiring dengan berjalannya pertempuran semakin juga terlihat perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak taishu nomor 3 pada saat ini juga tampaknya tidak ingin lama-lama terjerat dengan sosok tersebut sosoknya segera melesatkan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah pria berkapak raksasa melihat serangan yang dilesatkan pria itu pun seketika meraung dengan marah dan asap putih seketika menyala keluar dari tubuhnya pria dengan kapak raksasa akhirnya mulai membengkak dan sosoknya dengan cepat tumbuh hingga 100 meter kapak raksasa di tangannya juga pada saat ini bertambah besar bersama dengan tubuhnya pria dengan kapak raksasa pun mengangkat kapaknya sebelum akhirnya berhadapan dengan lesatan cahaya dari taishu nomor 3 ledakan keras pada saat ini seketika terjadi dan kekuatan serangan dari pria berkapak raksasa pada saat ini dihancurkan sesaat kemudian beberapa cahaya pedang yang tersisa meraung ke arah pria raksasa dengan kapak raksasa dalam waktu sekejap pada saat ini lesatan cahaya benar-benar tenggelam masuk ke dalam tubuhnya sosoknya juga seketika berteriak dengan dipenuhi kesakitan begitu cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus daging dan darahnya tubuhnya pada saat ini dipenuhi luka dan melihat hal ini taishu nomor 3 kembali mengayunkan pedang penekan kehampaan di tangannya hanya dengan satu pukulan terakhir maka sepertinya orang yang dihadapi olehnya pada saat ini akan segera mokat ia tahu bahwa kekuatan pemulihan dari orang kuat keabrian sangat menakutkan oleh karena itu ia pada saat ini harus dengan cepat membasmi sosok tersebut taishu nomor 3 segera mengambil langkah ke depan dan sayap di belakang tubuhnya seketika muncul pedang penghancur kehampaan di tangannya juga langsung diarahkan ke arah pria dengan pedang raksasa sosok taishu nomor 3 pada akhirnya melintas dengan cepat dan menusuk dengan keras ke arah sosok manusia dengan kapak raksasa namun tepat ketika pedang penekan kehampaan hendak menembus dada sosok tersebut pedang berat hitam pada saat ini muncul entah dari mana dan langsung memblokir pedang nomor 3 sesaat setelah itu suara yang familiar juga pada saat ini terdengar di telinga taishu nomor 3 suara tersebut berkata sepertinya ia benar-benar masih dalam kondisi baik-baik saja taishu nomor 3 seketika menoleh melihat hal ini dan matanya tiba-tiba menyusut sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah mengalahkannya begitu ia hendak berbicara tiba-tiba diinjuk pada saat ini seketika dilesatkan ke arah taishu nomor 3 tubuhnya juga pada saat ini tertegun dan sosoknya sama sekali tidak bisa bergerak suara teredam pada akhirnya terdengar dengan taishu nomor 3 yang dipukul dengan keras dan terlempar mundur alasan mengapa taishu nomor 3 pada saat ini tidak bisa bergerak bukan karena ia ketakutan melihat Xiaoyan yang muncul namun pada saat itu Xiaoyan memang telah mengendalikannya dengan kekuatan Yaobong sementara itu pria dengan kapak raksasa pada saat ini tidak menyangka bahwa bocah laki-laki yang berwajah lemah yang pada saat sebelumnya ia remehkan benar-benar menyelamatkan nyawanya ia pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan ketidakpercayaan ia hanya bisa melongok dan ngangak menatap ke arah Xiaoyan yang kembali memegang pedang berat misterius dan melesat untuk menghajar taishu nomor tiga kobaran api pada saat ini bercampur dengan guntur surgawi penghancur kehampaan dan kekuatan keabadian juga segera melonjak dari Void Gate Armor milik Xiaoyan semua kekuatan ini bertahan di pedang berat misterius dan menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali ketika melesatkan pedang ini ke arah taishu nomor tiga begitu pedang berat ini diayunkan ke bawah taishu nomor tiga juga pada akhirnya segera bereaksi ia segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Xiaoyan dengan pedang tipis miliknya sayap juga pada saat ini mengembun di belakang mereka berdua dan kecepatan keduanya meningkat ketika mereka bertabrakan dengan kuat selama konfrontasi ini taishu nomor tiga merasakan penurunan kekuatan Xiaoyan ia juga seketika tersenyum meledek dan ia dapat memastikan bahwa kekuatan langkah keenam Xiaoyan pasti diperoleh melalui beberapa metode sosoknya segera tersenyum dan berbicara dengan ada meledek ketika bertanya dimanakah kekuatan langkah keenam keabadian Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari taishu nomor tiga dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa ia benar-benar pemasaran meski tulangnya dibakar menjadi abu oleh Xiaoyan tetapi ia pada akhirnya masih bisa muncul di hadapan Xiaoyan lagi sepertinya orang-orang dari taishu memang memiliki banyak metode yang luar binasa taishu nomor tiga pun segera tertawa dan berkata bahwa bagus jika Xiaoyan mengetahui hal tersebut selain itu ia juga pada saat ini telah mengetahui trik Xiaoyan dengan sangat baik oleh karena itu kali ini ia akan bisa mengalahkan Xiaoyan di tempat ini begitu selesai berbicara kekuatan keabadian yang agung segera mengalir ke dalam pedang tipis miliknya pedang ini tanpa banyak penundaan lagi segera ditebaskan menuju ke arah Xiaoyan merasakan energi pedang agung yang ganas Xiaoyan pada saat ini tidak berani mengabaikannya energi dan darah di tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini seketika meledak semua kekuatan keabadian dari Void God Armor juga dicurahkan dan mengalir ke pedang berat misterius Xiaoyan berteriak dengan keras ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik pelahap guntur dan api Xiaoyan menyeret pedang berat misterius miliknya dengan kedua tangan sebelum akhirnya pedang ini terjalin dengan api dan guntur kekuatan keabadian juga melonjak dan serangan ini dilesatkan ke arah serangan dari Taishu nomor tiga suara gemuruh bergema ketika kedua belah pihak pada saat ini saling kembali bertemu kedua belah pihak benar-benar mengalami kebuntuan singkat di dalam pertempuran ini Xiaoyan pada saat ini mampu mengimbangi konfrontasi antar kekuatan ini dalam sekejap sesungguhnya dalam kenyataannya kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan dari kedua belah pihak sama sekali berbeda kekuatan yang ditampilkan oleh nomor tiga lebih besar jika dibandingkan dengan Xiaoyan alasan mengapa Xiaoyan pada saat ini mampu bersaing adalah karena Xiaoyan sudah mulai memahami penggunaan kekuatan keabadian dari Void God Armor Xiaoyan juga mampu menerapkan kekuatan keabadian pada jantung api dan jantung guntur dengan begitu maka kekuatan yang dikatalisasinya benar-benar meningkat drastis Xiaoyan bisa menampilkan kekuatan dari jantung api dan jantung guntur menggunakan kekuatan keabadian menyadari hal ini Xiaoyan juga pada akhirnya merasa sangat senang sementara itu di sisi lain ekspresi dari nomor tiga dibalik Void God Armor nya juga tampak tidak terlihat bagus sepertinya ia pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya sesaat kemudian ia menggertakkan gigi dan serangan keduanya pada akhirnya meledak dengan kekuatan yang hebat keduanya pada saat ini sedikit mundur taiksu nomor tiga pada saat ini menyipitkan matanya ketika sosoknya menatap ke arah Xiaoyan pada saat ini ada enam kristal merah di dadanya dan kekuatan keabadian yang terkandung di dadanya sangat kaya namun meskipun begitu tampaknya ia hingga sampai saat ini masih belum bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran dengan Xiaoyan sosoknya pada akhirnya menyipitkan matanya dan menatap ke arah kristal yang berada di Void God Armor Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki tiga kristal berwarna merah dan salah satunya telah rusak selain itu dua kristal berwarna merah juga pada saat ini telah meredup taiksu nomor tiga pun seketika tersenyum setelah melihat hal tersebut sosoknya pada saat ini lanjut berteriak kepada Xiaoyan sebaiknya ia jangan berpikir bahwa ia bisa menggunakan Void God Armor setelah ia mendapatkannya jika ia bukan orang kuat dari taiksu seperti taiksu nomor tiga ia tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya dari armor tersebut setelah selesai berbicara sosoknya segera menggenggam erat pedang penekan dewa kehampaan kekuatan keabadian juga mengalir ke dalamnya dan cahaya kemasan menyebar dari tubuh pedang sebelum akhirnya berubah menjadi domain pedang Xiaoyan juga langsung terselubung dalam domain pedang dan energi pedang yang ganas bertahan di sekitar Xiaoyan Xiaoyan secara alami telah melihat kekuatan dari domain pedang ini sebelumnya jika Xiaoyan pada saat itu tidak menggunakan klonnya untuk memanfaatkan situasi Xiaoyan sepertinya tidak akan bisa dengan mudah memenangkan pertempuran sebelumnya memikirkan perkataan dari taiksu nomor tiga juga Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera menyadari sesuatu Xiaoyan pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan berbicara ke arah taiksu nomor tiga Xiaoyan berkata sepertinya apa yang dikatakan oleh taiksu nomor tiga memang benar sepertinya Xiaoyan memang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan void god armor selain itu Xiaoyan juga tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengisi kembali kekuatan kristal dari void god armor tampaknya memang menjadi sebuah permasalahan jika Xiaoyan tidak dapat mengisi kembali kekuatan keabadian namun jika dipikirkan Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahui sesuatu Xiaoyan ingin tahu apakah mereka semua menggunakan dewa taiksu untuk mengisi kekuatan keabadian kembali Xiaoyan pun mencubit dagunya setelah Xiaoyan berbicara dan Xiaoyan tampak berpikir sementara itu taiksu nomor tiga pada saat ini mengejek Xiaoyan dengan dingin sosoknya lanjut berkata bahwa tidak peduli meskipun Xiaoyan mengetahui caranya apakah Xiaoyan masih berpikir dewa taiksu akan mengisi kembali kekuatan keabadian untuk Xiaoyan Xiaoyan pun akhirnya segera kembali menoleh dan bertanya mengapa hal tersebut tidak mungkin taiksu nomor tiga pun segera tertawa dan berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini sedang bermimpi dewa taiksu hanya akan menuruti perintah orang-orang dari taiksu meskipun ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan mengambil void god armor dewa taiksu tidak akan pernah bisa mengisi hal ini untuk Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya apakah emang gitu begitu selesai berbicara taiksu nomor tiga melihat gumpalan kekuatan keabadian masuk menyebar di dada Xiaoyan tiga kristal merah tua di dadanya secara bertahap pada saat ini berubah menjadi lebih cerah melihat adegan ini taiksu nomor tiga yang baru saja berbicara dengan penuh tekad benar-benar terkejut apa yang ia katakan sebelumnya tampaknya benar-benar bisa dilakukan oleh Xiaoyan dan sosoknya tercengang meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi taiksu nomor tiga tetapi dibalik armor pada saat ini sosoknya benar-benar seketika terengang jari-jari taiksu nomor tiga pada akhirnya menegang dan ia benar-benar melotot selanjutnya sosoknya mengepalkan tinjunya dan mulai kembali mengerahkan kekuatan keabadian dengan penuh keterkejutan ia pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan benar-benar mematahkan semua pemikirannya taiksu nomor tiga pada saat ini benar-benar tampak sangat sulit menerima kenyataan yang ia lihat sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mengejutkan orang-orang taiksu tetapi sebaiknya pada saat ini Xiaoyan jangan sampai tertangkap oleh orang-orang taiksu tubuh Xiaoyan akan dipotong-potong sementara jiwanya akan dipenjara selamanya Xiaoyan akan segera mengalami rasa sakit yang belum pernah dialami oleh Xiaoyan sebelumnya menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan ingin mengucapkan terima kasih karena taiksu nomor tiga telah mengingatkan Xiaoyan senyum Xiaoyan ini secara langsung benar-benar mengandung ledekan terhadap taiksu nomor tiga sosoknya seketika berteriak dengan marah bahwa Xiaoyan benar-benar sedang mencari kematian begitu suara ini terjatuh sosok taiksu nomor tiga juga tiba-tiba berakselerasi dengan telapak tangannya kekuatan keabadian yang agung melonjak dari enam kristal merah di dadanya sosoknya melesat dalam sekejap mata dengan cahaya pedang yang mulai bersinar pedang penekan kehampaan di tangan taiksu nomor tiga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan tampaknya kemarahan taiksu nomor tiga benar-benar telah dibangkitkan oleh tindakan Xiaoyan serangannya pada saat ini benar-benar telah menjadi semakin ganas energi pedang yang ganas pada saat ini melonjak dari pedang tipis miliknya dan dua belas simbol zodiac di pedangnya juga bersinar Xiaoyan menyipitkan matanya ketika Xiaoyan melihat serangan yang dilesatkan oleh taiksu nomor tiga Xiaoyan tahu kekuatan lesatan pedang ini dan Xiaoyan pada saat ini tidak berani ceroboh kekuatan keabadian dalam tiga kristal merah di dadanya Xiaoyan juga pada saat ini sudah penuh meskipun tidak dapat dibandingkan dengan enam kristal merah pada void god armor taiksu nomor tiga bagaimana mungkin pada saat ini kekuatan dari jantung api dan jantung guntur akan bisa dikalahkan oleh taiksu nomor tiga dengan kekuatan yang baru saja diisi juga tampaknya cukup bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan taiksu nomor tiga kekuatan keabadian yang dapat ditambahkan kepada Xiaoyan berasal dari empat dewa taiksu yang sebelumnya dibawa ke dalam menara pemurnian Xiaoyan mencoba mengirim pesan kepada dewa taiksu dan yang mengejutkan Xiaoyan adalah dewa taiksu ini benar-benar memulihkan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan pun merasa senang karena pada saat ini Xiaoyan memiliki persediaan kekuatan keabadian yang stabil dari void god armor Xiaoyan pada akhirnya segera melonjakan kekuatan keabadian dari void god armor jantung api juga pada saat ini seketika bergerak jantung guntur juga pada saat ini mendidih berselimutkan jantung api api dan guntur saling terjalin dan berputar-putar di sekitar Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan tampaknya masih belum berniat untuk menggunakan klon Yonghe Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apakah Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan bertarungnya sendiri untuk melawan taiksu nomor tiga lagi kedua belah pihak pada akhirnya kembali terjelat dalam pertempuran dan suara teredam penyebar di kehampaan kedua belah pihak benar-benar terlihat sangat kuat tampaknya keduanya seimbang tetapi kenyataannya kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan nomor tiga beberapa kali lebih kuat daripada serangan Xiaoyan namun meskipun begitu pada saat ini ia benar-benar masih belum bisa mendapatkan keuntungan dalam konfrontasi nomor tiga pun seketika diam-diam terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa metode orang ini menjadi semakin kuat meskipun kekuatan keabadiannya lebih kuat daripada Xiaoyan tetapi ia tampaknya tidak bisa menghancurkan Xiaoyan meskipun dengan perbedaan kekuatan yang besar sosoknya pada saat ini menggertakan gigi karena kedua belah pihak berada di jalan buntu bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasakan ada embusan angin dingin di belakang Xiaoyan Xiaoyan juga mendengar pria dengan kapak raksasa berteriak agar Xiaoyan berhati-hati karena ada serangan diam-diam sesosok pada saat ini muncul di belakang Xiaoyan dengan tombak yang menusuk langsung ke arah belakang Xiaoyan Xiaoyan yang sedang bertarung keras dengan Taisho nomor tiga tidak mungkin untuk bisa menebaskan tangannya pada saat ini Taisho nomor tiga juga pada saat ini tersenyum dan bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan berpikir Xiaoyan akan bisa mengalahkannya lagi hanya ada satu kesempatan hidup bagi Xiaoyan sementara Taisho benar-benar memiliki banyak sekali peluang tidak peduli seberapa banyak kartu yang Xiaoyan miliki hanya permasalahan waktu sebelum mereka bisa mengalahkan Xiaoyan begitu selesai berbicara Taisho nomor tiga juga pada saat ini segera meningkatkan kekuatan serangannya Taisho nomor tiga dan Taisho nomor empat pada saat ini bekerja sama untuk mengekang Xiaoyan sementara itu tombak di tangan Taisho nomor empat ini tampaknya adalah tombak milik Yang Xia jelas tombak ini telah direnggut darinya dan tombak ini membawa angin kencang disertai dengan kekuatan keabadian yang agung di sisi yang jauh pada saat ini pria dengan kapak raksasa juga hanya bisa menggertakan gigi karena ia baru saja sedikit pulih ia ingin membantu tetapi pada saat ini ia sama sekali tidak bisa terjun luka-luka yang ia derita juga benar-benar serius dan ia tidak bisa memberikan dukungan situasi dari Jiangsa bahkan lebih buruk daripada pria dengan kapak raksasa lukanya lebih serius dengan jantung yang tertusuk dan kekuatan keabadian yang menghilang sosoknya juga dikirim mundur untuk melakukan pemulihan dan perawatan saat ini semua orang di pihak prajurit permaisuri hanya bisa melihat pertempuran Xiaoyan yang dikekang oleh dua sosok Taisho melihat kekuatan dari dua Taisho ini sosok pria dengan kapak raksasa menyadari bahwa akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan mereka sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini menjadi gelap dan tanda jawa jahat berkedip-kedip di antara alisnya kejernihan di mata Xiaoyan perlahan menghilang digantikan oleh tampilan yang sedikit gila ketika mata Xiaoyan berubah kekuatan keabadian dari langkah ke-6 tiba-tiba menyebar ke tubuh Xiaoyan pedang berat Xiaoyan yang awalnya berhadapan dengan Taisho nomor 3 tiba-tiba meledakan kekuatan yang kuat kekuatan ini juga dalam waktu sekejap langsung mengguncang Taisho nomor 3 namun meskipun begitu tombak dari Taisho nomor 4 pada saat ini telah mencapai bagian belakang Xiaoyan Taisho nomor 4 tidak menahan serangan ini dan ia menggunakan kekuatan keabadian yang sangat memberontak dengan serangan ini Taisho nomor 4 benar-benar yakin Xiaoyan akan terluka Xiaoyan akan tertembus oleh tombak dan meskipun Xiaoyan tidak akan langsung mokat setidaknya ia akan terluka parah akibat serangan tombak ini begitu tombak ini benar-benar hendak mengenai Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini seketika memegang pedang berat dengan satu tangan Xiaoyan seketika berbalik dalam sekejap mata dan Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan pedang berat melainkan tinju yang dilesatkan Xiaoyan berteriak ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa dan kekuatan Xiaoyan meningkat seiring dengan kekuatan yang meningkat dan ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan dari lengan penghancur dewa kekuatannya secara alami benar-benar akan dilonjakan melihat Xiaoyan yang berbalik dan berniat untuk menggunakan tubuhnya berhadapan dengan tombak taiksu nomor 4 tersenyum meledek meskipun tombak ini tidak dianggap sebagai kualitas tombak terbaik tetapi tombak ini mengandung kekuatan keabadian yang begitu agung pada akhirnya kedua belah pihak bertabrakan tiba-tiba dan suara meneru terdengar di kehampaan saat keduanya bertabrakan pria dengan kapak raksasa seketika menjadi gugup menurutnya di pertempuran ini tinju Xiaoyan merupakan pilihan terakhir dan hal tersebut adalah hal yang cukup lemah namun saat berikutnya setelah tombak dan tinju bertabrakan dan suara menggeru bergemah terlihat tampaknya tinju Xiaoyan tidak hancur berkeping-keping oleh tombak seperti yang difikirkan oleh taiksu nomor 4 sebaliknya pada saat ini jantung guntur di tubuh Xiaoyan bersinar dengan ganas urat guntur Xiaoyan pada saat ini telah bertambah hingga menembus total 40 urat guntur ini menyebar satu demi satu dan kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan benar-benar melekat di tubuh Xiaoyan hal ini secara langsung membuat kekuatan fisik Xiaoyan melonjak menjadi semakin kuat guntur hitam pada saat ini beredar di seluruh lengan Xiaoyan dan menyebar ke tinjunya dengan guntur tersebut bahkan ruang di sekitar tampak menjadi ganas Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan kegilaan ketika berhadapan dengan dua sosok Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dengan klon Yonghe dan inilah yang pada akhirnya meningkatkan kekuatan Xiaoyan meskipun resiko penggabungan klon Yonghe ini sangat tinggi namun Xiaoyan juga menemukan bahwa resiko ini memiliki keuntungan dibaliknya terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan tambahan kekuatan dengan suplai kekuatan keabadian dari Dewa Taiksu pada akhirnya konfrontasi di antara kedua belah pihak benar-benar tidak berlangsung lama dengan keras baik Taiksu nomor tiga dan nomor empat tersapu oleh kekuatan yang kuat dari Xiaoyan sementara itu Xiaoyan yang dikepung oleh keduanya pada saat ini masih berdiri di antara mereka Xiaoyan masih memegang pedang berat misterius dan sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat menjadi senyuman ekspresi dari wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih gila melihat ekspresi familiar ini nomor tiga pun seketika membeku karena secara alami ia telah melihat ekspresi Xiaoyan yang seperti ini sebelumnya begitu ekspresi ini muncul Xiaoyan akan memancarkan aura dari langkah ke enam keabadian yang sebenarnya sosoknya pada saat ini menggertakan gigi dan menyipitkan matanya begitu ia menatap ke arah Xiaoyan